Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Suhiri Daslin Kali ini saya akan berbagi informasi tentang pahala besar berbuat baik para binatang Islam adalah agama yang sempurna sebagai umat muslim Tidak benar jika kita harus berbuat baik hanya kepada sesama manusia saja Melainkan kepada semua makhluknya, ia termasuk di dalamnya adalah tumbuhan dan hewan Bertakwahlah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tak bisa berbicara ini Tunggangilah ia dengan baik-baik, makanlah pula dengan cara yang baik-baik H.R. Abu Dawud 02548 Berbuat baik kepada hewan dan tumbuhan bukanlah sesuatu yang sia-sia Dalam sebuah hadis bahkan disebutkan bahwa jika ada binatang turut serta memakan buah Atau tanaman yang kita makan, maka kita turut memperoleh pahala sedekah Rasulullah SAW bersabda pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati jantung yang basah hidup Akan dapatkan pahala kebaikan Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung Manuhia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah H.R. Bukhari Muslim Jadi jangan suka marah ya kalau ada misalkan burung, kambing atau binatang lainnya Memakan rumput atau buah-buahan di kebun kita Karena secara tidak langsung kita juga bisa bersedekah Dengan hal itu tinggal bagaimana kita meniatkannya saja kan Hal ini berlaku juga bagi orang yang memang sengaja memelihara hewan atau mungkin mengoleksi tanaman tertentu Jangan sampai zulim terhadap mereka, jangan lupa penuhi hak-hak mereka Jangan sampai kita jadi orang yang zulim karena membiarkan peliharaan kita mati Begitu saja karena kelalaian kita Ada kisah menarik juga terkait berbuat baik terhadap binatang yang dialami oleh Rasulullah Suatu ketika Rasulullah s.a.w. memasuki sebuah pagar kebun yang dimiliki oleh seorang ansur Di dalam kebun tersebut terdapat unta yang tengah melihat Rasulullah Sembari merintih dan berlinang air mata Rasulullah s.a.w. mendatanginya lalu beliau mengusap puncak punggungnya Yaitu punuknya dan tengkuknya Setelah itu unta itu pun diam, tenang Kemudian beliau berkata Siapakah pemilik unta ini? Milik siapa unta ini? Lalu datanglah seorang pemuda ansur Kemudian berkata Unta ini milikku, wahai Rasulullah Lantas Nabi s.a.w. bersabda Apakah engkau tidak bertakwa pada Allah terhadap binatang ini Yang telah Allah jadikan sebagai milikmu Unta ini mengaku kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan membuatnya kelelahan HR Muslim Kami pernah ketika singgah di suatu tempat Kami tidak bertazbih Yaitu tidak melaksanakan sholat sunnah Terlebih dahulu Sehingga kami menurunkan beban-beban dari punggung binatang tunggangan HR Abu Dawudno 2551 dan Ahmad 329 Al-Hafiz Abu Tuhir mengatakan bahwa Sanat hadis ini soheh Imam Nawawi menjelaskan hadis ini dalam Riyadu Sholehin Bahwa meskipun para sohabat begitu semangat untuk melaksanakan sholat sunnah Mereka tetap mendahulukan barang dari punggung hewan tunggangan Dan mengistirahatkan hewan tersebut Mereka tetap mendahulukan barang dari punggung